TENG AMFIBI BARU ANDALAN TNI-BT3F Hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina. Kendaraan tempur atau ranpur merupakan salah satu alutsista yang penting bagi angkatan darat ataupun korps marinir. Tak hanya mampu melalui medan darat, ranpur juga harus mampu melewati daerah perairan. Oleh karena itu, TNI membutuhkan ranpur amfibi terbaru buatan Rusia yakni BMP-3F. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bersama JSC Rosoboroneksport Rusia telah melakukan penanda tanganan nota kesepahaman pengadaan TENG AMFIBI BT-3F pada 22 April 2019. Namun, di tahun 2020 ternyata ada perubahan kesepakatan seperti yang diberitakan oleh situs jenis.com. Diberitakan jika pemerintah Indonesia telah menambahkan anggarannya menjadi 280 juta USD untuk BT-3F yang mana telah mendapat tersetujuan dari Komisi 1 DPR RI. Jumlah ranpur yang akan diterima TNI mengalami peningkatan hingga 79 unit BT-3F. Jumlah tersebut merupakan hal yang sangat ideal untuk membentuk satu batalion kavaleri. Dasar ketertarikan korps marinir pada ranpur ini lantaran dibangun dari Platform Tank Infantry Fighting Vehicle yakni BMP-3F yang mana sebelumnya telah melengkapi batalion tank amfibi resimen kavaleri marinir. BT-3F sebenarnya merupakan kendaraan tempur baru yang kabarnya militer Rusia pun belum sepenuhnya mengoperasikan BT-3F. Bila BT-3F telah diterima korps marinir, maka Indonesia menjadi negara pengguna pertama BT-3F. Nah lantas, seperti apa sih kemampuan BT-3F? Ranpur anfibi jenis pengangkut pasukan atau Armored Personnel Career disingkat APC memiliki kapasitas angkut 17 personil termasuk kru. Sebenarnya, BT-3F menggunakan sasis BMP-3 yang menjadi andalan TNI. Ranpur APC-2 alam ini dirancang sebagai kendaraan pengangkut marinir, penjaga laut, hingga pasukan darat. Selain untuk fungsi bawah pasukan, BT-3F ini juga dapat digunakan untuk dukungan tembakan. Fitur lain yang menjadi standar dari BT-3F adalah sistem perlindungan pada nubika, pendeteksi kebakaran pada kompartemen dan mesin, serta firefighting equipment system. Kendaraan ini juga dipasangkan Remote Control Weapon System atau RCWS DPVT dengan senapan mesin PKTM Kalasnikov kaliber 7,62x54mm. Dalam paket, BT-3F bisa juga dipasangkan senjata, seperti senapan mesin berat 6P49-Cort 12,7mm, KPVT 14,5mm, dan pelontar granat otomatis AGL-40. Kendali kubah senjata dilakukan lewat kamera yang didukung sensor thermal dan laser untuk mendukung operasi di malam hari. Dengan kemampuan putar 360 derajat, laras senjata di kubah RCWS dapat bergerak vertikal mulai dari sudut minus 5 sampai 60 derajat. Soal dapur pacu, BT-3F ditenagai mesin diesel yang serupa dipakai BMP-3F, yaitu UTD-29M 4 stroke berdaya, yaitu UTD-29M 4 stroke berdaya 500 HP. Dengan sistem transmisi semimetic, ada 4 percepatan maju dan 2 percepatan mundur. Jarak jangkau BT-3F masih sama dengan BMP-3F, kurang lebih 600 km. Sementara laju kejepatan BT-3F di jalan mulus mencapai 70 km per jam. Dan kemampuan berenangnya masih standar di 10 km per jam. Tentang kemampuan renang, BT-3F disokong sepasang hidrojet. BT-3F dapat menembus gelombang laut hingga kategori Sea State 3. Dengan kapasitas bahan bakar maksimum 350 liter, BMP-3F dapat berlayar selama sejauh 7 jam non-stop. Kehadiran kendaraan tempur itu akan menambah kekuatan militer Indonesia yang telah dijanjikan oleh Presiden Jokowi. Terima kasih telah menonton!